Jadi Kristus yang naik ke surga, memberikan orang percaya karunia-karunia, membangun tubuhnya, melalui apa? Karunia diberikan supaya apa? Efesios 4 ayat 12, ayat kita. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Berarti tujuannya Kristus memberikan karunia supaya apa? Supaya orang percaya bisa melayani. Pertanyaannya adalah apakah semua kita dapat karunia? Jangan sampai cuma Pak Esra saja dapat karunia. Jangan sampai cuma penginjil saja dapat karunia. Tapi jemaat tidak dapat. Atau mungkin jemaat yang lain dapat, jemaat yang lain tidak dapat. 1 Korintus 12 ayat 7 Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Ayat 11 Tapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Berarti semua orang percaya pasti ada karunia minimal satu. Ada yang dapat dua, ada yang dapat tiga, ada yang dapat empat. Tapi tidak ada yang dapat semua. Tapi minimal satu pasti ada. Semua orang percaya pasti ada karunia. Kalau saudara mengatakan saya tidak ada karunia dan itu benar, itu berarti saudara bukan orang percaya. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang tidak ada karunia? Rasa tidak ada karunia? Kalau saudara mengatakan saya tidak bisa melayani, saya tidak ada karunia, itu sama dengan mengatakan saya orang kafir. Tapi kalau saudara orang Kristen, pasti ada karunia. Kalau ada karunia, ada kemampuan untuk melayani. Problem besar kita, karunianya ada, hanya kita belum temukan. Karena itu maka berusahalah menemukan karunia saudara. Caranya menemukan itu bagaimana? Caranya menemukan adalah tes semua. Kalau tidak cocok di mana, tinggalkan tes yang lain. Saya jangan sampai punya karunia main musik. Ayo coba main. Begitu main, yang lain kunci alu, kunci C. Kalau begitu saya tidak cocok, ini berarti bukan karunia saya. Pindah. Pindah dicoba-coba berhutbah. Ternyata berhutbah juga. Saya khutbah orang mengantuk. Kalau begitu saya ini bukan karunia khutbah ini. Ya mungkin cuma karunia saya ini menyanyi coba. Kabung dengan Revo. Sol Mido. Begitu orang angkat, lu lari kemiring sendiri. Kalau begitu, ini bukan contoh. Saya bukan karunia ini sini. Coba lagi, di mana lagi. Mungkin untuk menasihati. Kalau ada orang menasihati, nasihat orang bisa atau tidak? Ternyata tidak juga. Atau jangan-jangan di anak. Kalau anak-anak lihat saya itu, saya halo. Mereka senang. Rasa-rasanya ini anak ini mau berengke-rengke. Di sini, di sana. Wah, itu jangan sampai saya karunia di situ. Tapi kalau tidak cocok juga. Jangan sampai karunia saya ini adalah untuk membagi-bagikan sesuatu. Kelihatannya kalau saya lihat orang menerit tadi tidak tahan. Rasanya mau tolong terus, rasanya mau tolong terus. Saudara punya hati yang terlalu tertarik untuk menolong orang susah. Coba di situ. Dan saudara menikmati itu. Nah, disitulah bagian saudara. Karena itu cara menemukannya apa? Cara menemukannya adalah coba semua. Kayak semua. Sampai rasa mana yang lebih cocok. Karena tidak mungkin saudara orang percaya tidak ada karunia. Pasti ada. Dan tujuan Tuhan berikan adalah supaya saudara melayani sesuai karunia itu. 1 Korintus 12 ayat 6-8. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai iman kita. Bernubuat ini bisa mengandung dua arti. Meramal atau beritakan firman. Nah, meramal sudah tidak ada lagi. Tapi bernubuat ini berkaitan dengan memberitakan firman. Yang bernubuat, baiklah dia melakukan sesuai iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan hati ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah dia melakukan dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karena ada karunia kemurahan, murah hati. Karena murah hati, hatinya gampang didapat. Karena yang murah biasa gampang didapat. Ya, murah hati artinya hatinya gampang didapat. Kalau hati sudah dapat, isi dompet pasti dapat. Tapi kalau hati mahal, dompet seperti rasa pasang password. Nah, kalau begitu ada yang punya karunia pada kemurahan hati. Gampang sekali tolong orang, gampang sekali bantu orang dan sebagainya. Nah, saudara-saudara ingat. Kristus yang naik ke surga itu, dia memberikan pemberian-pemberian masing-masing minimal satu karunia. Tujuannya, supaya membangun gerejanya. Karena dia kepala gereja. Dan saudara itu adalah tubuhnya, anggota tubuh. Masing-masing diberikan dengan fungsi. Ada yang mata, ada yang telinga, ada yang kaki, ada yang tangan dan sebagainya. Kalau saudara tidak mau melihat, saudara sama dengan mata yang tidak mau melihat, kaki yang tidak mau jalan, tangan yang tidak mau bergerak, kuping yang tidak mau dengar. Maka saudara tidak berfungsi. Dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Tuhan. Berfungsilah, masing-masing sesuai fungsinya. Mata untuk melihat. Mata jangan angkat diri mau dengar. Telinga untuk dengar. Pakailah untuk mendengar. Jangan telinga mau jadi mulut. Mulut tugasnya untuk omong. Maka omonglah. Jangan pakai mulut, jangan kepingin berjalan. Bagaimana jalan pakai mulut? Ya, maka biarlah masing-masing berfungsi. Sesuai dengan karunia. Ya. Ya.